. Kabar mengejutkan, Ustadz Abdul Somad ditangkap Densus 88 terkait dugaan kasus terorisme, ini fakta sebenarnya. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe, juga tonton videonya hingga habis, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, jika sudah mari kita simak ke videonya. Baru-baru ini kabar sangat mengejutkan Abdul Somad dikabarkan ditangkap tim Densus 88 anti-teror Polri karena diduga terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme, dari kabar yang beredar, bahwa disebutkan bukti-bukti terkait Ustadz Abdul Somad terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana terorisme sudah selesai. Informasi yang mengenai Ustadz Abdul Somad ditangkap oleh tim Densus 88 viral setelah video berjudul, berita hari ini, diduga terlibat, puas dikandangi Densus 88, KPK, diunggah oleh kanal Youtube Pena Istana pada Rabu, tanggal 8 Desember 2021. Sudah diketahui saat artikel ini ditulis, video terkait penangkapan Ustadz Abdul Somad itu sudah ditonton mencapai 16.342 kali dan disukai sebanyak 155 kali. Diketahui juga dari thumbnail yang ada pada video tersebut juga menunjukkan potret Ustadz Abdul Somad tengah digelandang oleh sejumlah anggota pihak kepolisian. Ternyata usut punya usut setelah ditelusuri, klaim yang mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ditangkap tim Densus 88 karena diduga terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme adalah tidak benar, dibuktikan dari fakta yang ada. Ternyata tidak ada informasi resmi dan valid terkait hal Ustadz Abdul Somad tersebut. Yang telah diketahui di dalam video yang berdurasi 10 menit 5 detik itu tidak terdapat informasi seperti yang telah beredar dan apa yang diklaim pada judul tersebut. Ternyata video tersebut hanya berisikan tentang video cerama Ustadz Uwas Sapaan Akrab Ustadz Abdul Somad. Saat itu, Uwas berceramah yang mengatakan bahwa mencuri listrik sama dengan mencuri milik umat. Berdasarkan analisa dan fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa video tersebar atau konten klaim yang beredar adalah hoaks, dikarenakan 100% isinya video itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi video tersebut termasuk ke dalam jenis fabricated content. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.